Sempat mengalami kendala teknis hingga berdampak pada jadwal penutupan jembatan Jurub B, akhirnya akses kendaraan dari arah barat, Solo, menuju timur, Kabupaten Karanganyar, ditutup total, Selasa, 20 September 2022, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Termasuk kendaraan dari arah jalan Imsinur Juanda, Ucang Sawit yang menuju Palur diarahkan ke jalur alternatif. Sementara arus lalu lintas dari arah barat semuanya dialihkan ke jembatan Jurub C yang menjadi dua arah. Pantauan Jawa Posradar Solo, berikade dari besi sudah dipasang menutup jalur menuju jembatan Jurub B. Petugas juga memasang pemberitahuan pengalihan arus bagi kendaraan dari arah barat yang hendak menuju Palur atau Pucang Sawit. Sementara itu, situasi di jembatan Jurub C yang sudah berlaku dua arah masih relatif lancar. Belum banyak kendaraan yang melintas dari arah barat. Namun dari arah timur, Karanganyar, cukup ramai. Lebar jalan terlihat sempit di masing-masing jalur. Hanya cukup untuk satu mobil dan satu sepeda motor bersisian. Wakasat Lantas Polresta Surakarta AKP Sutoyo menuturkan, pasca penutupan jembatan Jurub B, yang diwaspadai adalah peningkatan volume kendaraan mulai dari Sekarpace, Jalan Insinyur Juanda, dan dari arah timur, Karanganyar. Kasih Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Binas Perhubungan Kota Surakarta Mudo Praitno menambahkan, yang harus diwaspadai adalah pengendara berputar arah di sekitar SPBU Jurub. Mengingat, pemasangan pembatasan jalan tidak menjangkau lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!